Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selasa 15 Agustus 2023 kita masih berada di Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap, Plaster 1 yang mana Kebunan Kurma ini dimodali oleh rekan-rekan dari beberapa provinsi yaitu dari Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Nah di kebun ini yang ditanam adalah tanaman Kurma, Kurji, dan Kurjar Terus juga kita lakukan tumpang sari dengan tanaman anggur Alhamdulillah Ini tanaman anggur kita sedang dirawat oleh Pak Kades Rempek yang secara kebetulan beliau juga adalah bendahara umum Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap Jadi beliau sebagai Kades segaligus merangkap sebagai bendahara umum dari tim pengelolaan Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap Nah ini anggur ditanam seperti ini saja di sini dan ini belum baru berapa bulan ini kita menanam masih hitungan bulan belum tahun dan kita bincang-bincang dengan Pak Ketua Pak Bendahara Umum Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap Assalamualaikum Pak Rudi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini Pak Rudi ini repot nanya Pak Kades atau Pak Mendahara kalau di kebun Pak Rudi saja ya kalau di kantor paksa kita Pak Kades jadi pertanyaan itu kita kan bikin Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap jadi kita nanam kurma nah apa latar belakang dan alasan menjadikan tanaman anggur sebagai tanaman tupang sari dari Perkebunan Kurma Ukwadatu Kola Nyangkap ini silahkan Pak Kades terima kasih Pak jadi Alhamdulillah pada kesempatan ini kami mencoba menjelaskan kenapa anggur ini kita jadikan salah satu sebagai tanaman tupang sari di kebun kurma kita jadi begini Pak di masyarakat Lombok Utara dan NTB NTB pada khususnya dan NTB pada umumnya dari sejak dulu warga kami mengenal tanaman anggur tapi ada namanya tanaman anggur liar kalau bisa dibilang anggur liar itu karena di Lombok Utara ini dikasih nama anggur monyet kalau anggur monyet itu anggur liar jadi dari dulu memang sudah ada tanaman anggur di Lombok Utara ini itu ditanam atau bagaimana kalau yang anggur liar itu anggur monyet itu tidak ditanam tapi dia hidup di pinggir-pinggir jurang di pinggir jurang kalau di rumah-rumah warga kami menanam anggur yang termasuk bisa sekarang dikatakan diistilahkan anggur lokal juga namanya Bella atau Isabella itu yang banyak ditanam itu dari tahun berapa kalau anggur Isabella ini sekitar tahun 1980-an 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 sudah ada warga kami yang menanam anggur Bella tapi itu anggur Bella itu biasanya digunakan atau difungsikan oleh warga kami sebagai penaduh penaduh di depan rumah di depan berugak jadi bukan untuk produksi buah anggur bukan dulu itu apa namanya tujuan utamanya sebagai penaduh tapi alhamdulillah ternyata iklim kita sangat mendukung di lombok utara dan NTB pada umumnya ternyata setelah ditanam anggur itu dia sangat bagus sekali pertumbuhannya dan juga hasilnya juga bagus gitu rasanya rasa buahnya kalau rasanya kalau anggur Bella itu ini anggur lokal kita anggur lokal walaupun itu datang dari luar daerah juga tapi karena sudah terlalu lama dia berkembang biak apa dikembangkan di daerah kita di NTB ini masih kita anggap anggur lokal dia rasanya kalau dia betul-betul matang baru ada manis-manisnya tapi kalau masih belum sempurna matangnya yang lebih dominan itu rasa kecutnya jadi itu semenjak tahun 1980-an warga kami sudah mengenal anggur Bella Isabella kemudian kita sambil jalan Pak ini kan sudah berbuah ini ini jenisnya harol ini 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 harol harol ini anggurnya buahnya hijau nanti kalau dia matang hijau hijau muda agak kuning-kuningan ini ada biji tapi kalau dia betul-betul matang manis sekali dan ada aroma muskatnya ini sudah berapa tahun ditanam ini hanya baru beberapa bulan saja Wak karena ini kan begini kita besarkan di planter bag di planter bag nah kita turunkan kita turunkan ke tanah ini grounding istilahnya di dunia pengangguran kita grounding ini baru sekitar 2 bulan Wak 2 bulan ini sudah kelihatan buahnya langsung buahnya nanamnya seperti ini saja ya nanamnya seperti ini saja terus tidak pakai atap tidak pakai atap Wak ini kan baru satu pohon ini kecil ini juga ada buahnya Pak Pak Des ini juga sudah ada ini karena apa kita besarkan di apa sebelumnya kita kita recovery di planter bag itu buahnya setelah di planter bag kita turunkan begitu dia menyentuh tanah menyentuh tanah langsung sepert mengeluarkan bunga ayo jalan lagi kita ini jenis apa pula ini ini harul ini harul juga harul juga nanti kita lihat yang lain juga ini kita di daerah Lombok Utara ini banyak kawan-kawan kita pengangguran suhu pengangguran istilah di dunia anggur kawan-kawan pengangguran sudah banyak sekarang di Lombok Utara dan NTB pada umumnya kita di Lombok Utara ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu jadi sekitar tahun 2020-2019 baru mengenal anggur berbagai varian anggur impor jadi sebelumnya itu kita hanya mengenal bela saja ini rasanya apa anggur-anggur yang varian impor ini kalau varian impor ini dia banyak sekali ada yang dari Jepang ada yang dari Ukraina ada yang dari Cina rasanya kecut juga atau manis kalau dia sudah matang dia itu manis oh manis ya dan manis itu pun dia ada ada yang manis biasa ada yang crunchy ada juga yang aroma muskatnya yang oh iya iya kita jalan lagi Pak Kades ada yang ijlas juga iya 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 jadi artinya tanaman anggur bagi masyarakat kita bukanlah tanaman asing ya iya sekarang bukan lagi termasuk tanaman yang asing jadi sekarang itu hampir di setiap rumah di warga warga kita di Lombok Utara dan NTB pada umumnya jadi sudah ada anggur yang ditanam minimal dan ditanam dengan menggunakan sistem para-para kalau sistem para-para kan sekaligus untuk peneduh peneduh di musim kemarau nah sekarang gini Pak Kades ini kan sudah ditanam di Perkebunan Kuma Kuadatu Polanyakap memang mau berapa banyak nanam insya Allah Pak target kita sesuai dengan target penanaman kurma kurma kita jadi kalau kebun kurmanya 100 hektar berarti 100 hektar juga kalau kebun kurma target kita 100 hektar maka 100 hektar itu otomatis juga anggur kalau seribu kalau seribu ya seribu juga artinya tujuan Ukuadatu Polanyakap itu betul-betul ingin menjadikan Nambuk Utara dan sebagian besar NTP menjadi produsen kurma dan anggur begitu karena ini tanaman kurma dan anggurnya sangat bersesuaian sekali Pak dan ini sudah terbukti oh baik-baik-baik jadi untuk mengajar produksi oke saudara-saudara itulah artinya kenapa Perkebunan Kurma Kuadatu Polanyakap memilih tanaman anggur sebagai tanaman tupang sarinya ternyata anggur bukanlah tanaman yang asing bagi masyarakat dan tanah Lombok Utara oke sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh